Kabupaten Kebumen kedatangan tim asesor validasi UNESCO Global Geopark 2024 dari UNESCO. Dua orang asesor, Mr. Andreas J. Skuller dari Jerman dan Miss Sarina dari Cina, disambut hangat dengan tarian dan musik tradisional serta jamuan makan malam di Pendopo Kabumian Minggu 21 Juni 2024. Wakil Bupati Kebumen Rista Wati Purwani Si menyampaikan, kedatangan tim asesor merupakan wujud bahwa Pemkap Kebumen bekerja keras untuk menjadikan Geopark Kebumen masuk UNESCO Global Geopark. Wabu berharap kedatangan tim asesor bisa membawa perubahan untuk keberlanjutan Geopark Kebumen ke depan. Wabu mengatakan bahwa Pemkap Kebumen telah menyiapkan segala sesuatunya dengan baik agar cita-cita Geopark Kebumen mendunia bisa terwujud. Sejarah awal Geopark Kebumen sebenarnya sudah mulai dikenal sebelum Indonesia berpegang. Setelah melalui proses yang terkepanjang pada November 2018, pemerintah menetapkan Geopark Karang Sambung Kalanggolong sebagai Geopark Nasional. Empat tahun setelah berstatus Geopark Nasional, Geopark Karang Sambung Kalanggolong melangkah lebih jauh dengan pendaktan sebagai global Geopark. Dalam proses wilayah terjadi perubahan mendasar mencakup wilayah dan nama. Jika semula Geopark Karang Sambung Kalanggolong mencakup 12 kecamatan, maka Geopark baru ini diperluas, ngampir dua kali lipat menjadi 22 kecamatan. Dengan nama baru, yaitu Geopark Kebumen. Perubahan nama dan peneluasan wilayah ini dimaksudkan ada Geopark Kebumen lebih luasa dalam melakukan kegiatan non-konsentrasi, seperti pariwisata dan pengolahan. Sementara itu, Sigit Tri Prabowo selaku General Manager Badan Pengolahan Geopark Kebumen mengatakan tim asesor dari UNESCO akan melakukan penilaian lapangan di Kebumen selama tiga hari ke depan. Mereka akan menguji apakah Geopark Kebumen layak masuk UNESCO. Sementara itu, Mr. Andreas C. Skuller dalam sambutannya menyampaikan bahwa agenda utama kedatangannya adalah melakukan validasi lapangan atas dokumen usulan yang diserahkan ke UNESCO. Hasil validasi nanti akan dijadikan bahan dalam sidang penentuan bulan September di Vietnam. Skuller menambahkan bahwa Geopark Kebumen berada dalam kondisi yang sangat baik untuk menjadi sebuah geopark global. Namun Skuller menekankan bahwa yang terpenting adalah selalu melakukan pembenahan dan peningkatan sehingga Geopark Kebumen dapat memberi manfaat nyata bagi masyarakat sekitar. Dari Kebumen Tim, Neputan Kebumen TV memberitakan.